Halo sobat ukur dan uji jumpa lagi dengan saya Mamuri di video kali ini saya akan membahas dan sekaligus melakukan pengujian sebuah alat posture analyzer seri MB65 alat ini berfungsi untuk mengukur tingkat kadar air pada biji-bijian dan sampel yang lainnya bentuk alatnya seperti ini sistemnya oven dipanaskan untuk paketnya nanti dapat seperti ini ada mangkok ada penyangganya dan kalibrasinya oke kemudian kita akan melakukan sebuah pengujian dengan sampel tanah seperti tanah liat seperti tanah liat oke kita raket dulu untuk aksesorisnya oke yang pertama kita pasang ininya dulu kemudian kita pasang penyangganya kemudian ini nah ini ada beberapa mangkok cadangan kita ambil salah satu saja nah ini ukurannya sangat tipis sekali ini ada dua coba terbuka dulu ya nah sebelum melakukan pengujian jangan lupa bagian belakang ada sebuah water pass dan jangan lupa gelembungnya harus di posisi tengah kalau belum di posisi tengah putar saja bagian kaki kanan kirinya yang ada di alat untuk water pass berada di posisi tengah oke nah alat ini sudah di setel untuk water passnya jadi kita langsung menyalakan alatnya nah nanti tampilannya seperti ini oke kita tes dulu untuk alatnya apakah berfungsi dengan normal nah ini ada timbangan kalibrasi dengan nilai 100 gram nah ini sudah nilainya 100 gram 9,9 99,86 nah oke oke kemudian kita nah saya akan jelaskan beberapa menu yang ada disini nah ini adalah sistem pemanasannya ini pemanasan standar dengan metode yang standar oke saya ulangi untuk masalah menu yang ada disini nah disini adalah tanda metode standar pengujiannya nah nanti apabila titiknya 2 pemanasannya cepat pemanasan cepat kemudian kalau titiknya 3 pemanasannya lambat jadi dimanaskan lambat cepat apa standar nah kemudian disini kodenya adalah untuk waktunya nah untuk 1 titiknya itu untuk otomatis otomatis berhenti jadi dia akan membaca sampel dengan suhu yang otomatis nanti berhentinya juga otomatis kemudian yang kedua titiknya jika titiknya ada 2 itu metode manual jadi kita bisa tentuin waktunya dan suhunya secara manual terserah kita sendiri oke kemudian kalau titiknya 3 itu bisa diperhentikan secara mendadak apabila kita sudah memasuki nilai yang kita inginkan oke ya kali ini kita akan menggunakan metode standar pemanasannya dan kita ganti untuk waktunya secara otomatis karena kita belum mengetahui kadar standar nilai kadar air pada sampelnya oke nah ini pemanasan standar dengan waktu otomatis ya nanti suhunya juga otomatis oke kita akan coba di ini dulu di sampel yang yang sudah yang sudah di dryer untuk berat minimum sampel sekitar 5 gram jadi kita bisa masukkan beberapa oke mungkin kita akan sedikit di haluskan kita haluskan seperti ini agar pemanasannya merata oke jika sudah kita tutup seperti ini ya kemudian kita tekan tombol start nanti berat awalnya 13,340 gram oke kita start ini memulai pemanasannya nah nanti untuk nilai kadar air berada disini ini waktunya nanti ini suhunya disini ini adalah tanda waktu pemanasan ya tadi videonya saya tahan karena takut lama jadi nah ini ini adalah hasil akhirnya atau sampel sudah selesai di uji nah untuk hasilnya adalah 2,24% nilai kadar airnya dengan waktu otomatis sekitar 6 menit 5 detik dengan suhu 120 derajat celcius oke kita lihat seperti apa berubahnya berubahnya nah seperti ini oke nilainya 2,24% oke nanti kita akan uji uji sampel yang satunya lagi yang masih basah yaitu sampel forming oke di 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 Terima kasih.